Kaliirnya akan diamankan tentunya sama Pasha, Rafaela Pasha Rafaela atau Rafaela Siapa ya satu lagi ya Ini dia tinggal nyari damage dari jauh sih Pas ya masuk Pas ya masuk Rafaela juga jadi Buat ngejar atau buat backup counter attack Bisa banget Tapi memang kalau kita lihat dari guna Dharma Yang bisa kasih damage build cuma baru link doang Tapi kalau misalkan dia gak mau main pake heal bisa juga Karena Hylos kemungkinan bakal revitalize Yang kita udah liat-liat gitu kan dari sebelumnya Dia butuh damage tambahan dan Kadita Kadita yang mau diambil I don't know Kadita eksbor Eksbor oke gak masalah untuk fight awal sama Grok Dia lumayan bisa ngasih DPS Dan Kadita diambil Wow akhirnya hero baru Di dua hari ini ada datang Kadita Kadita Ini info sih Di MLCC Playoff baru pertama kali Ini waktu Kadita baru muncul banget ya di Land of Dawn Bang 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 ini kalau gak salah satu Berapa global gitu Itu Kaditanya baru muncul Serem Serem banget sekarang ini dipakai oleh guna Dharma dan Lastpik Untuk Sriwijaya Uranus Untuk memperkuat Frontliner ya Frontlinernya lagi Dan mereka mungkin juga tau betul Bagaimana kekuatan dari hero-hero ini Apakah ini akan menjadi poin pertama Untuk Sriwijaya Langsung mulai aja dah Pak Kadita ada ikan pause Oh ya bener juga Sebentar doang Ya oke Kita sudah melihat ada link yang diamankan dari sisi guna Dharma Kita lihat apakah linknya Lebih baik daripada yang dimainkan oleh tim Sriwijaya Iya Dua game sebelumnya linknya diamankan sama unsri Dan malah membuahkan poin untuk guna Dharma Apakah kali ini akan diberikan poinnya Untuk pertama kali guna Dharma kalah Oke Kali ini sudah mulai melakukan pergerakan-pergerakan super ofensif Cepat juga Dari 1, 2, 5 wonder Dan kali ini coba untuk diambil kah Ada grog datang Halo Samleko Mamang Coba untuk diamankan Dari power of nature Tahan saja Halo 4-4 nya datang Flicker defensif Dan ternyata masih bisa survive Iya Ocean Oditi juga langsung keluar disana Tapi ya Balik lagi Memang gak begitu efektif Kalau kita melihat ada grog yang berada di mid Artinya lebih cepat untuk 2 detik Mengambil ke arah buff Benar banget Tapi kali ini buffnya gak bakal ada yang bantu Titan Revenge digunakan Langsung loncat begitu saja Linknya juga bakal mundur Ngamanin jungle-jungle lainnya Dan kali ini Udah sekarat aja nih tiba-tiba Yes, Chow nya juga hanya kehilangan setengah darah Berbeda dengan Xbox-nya Early game gue rasa Xbox Bakal kalah Karena pasif dari si Chow nya sendiri memang damage kan Yap Apalagi kalau gak salah ini dia tipikalnya assassin untuk Chow nya Jadi otomatis damage nya lebih besar Oh tidak Oh grog Diambil sama grog dengan power of nature Tanpa adanya retribution Ini bakal jadi ancaman untuk link nya sendiri Yes Tentunya kali ini akan bergerak ke area bottom lane Coba untuk ngamanin 1 buah Tuh red dengan cepatnya Power Tanpa adanya contest Tanpa adanya gangguan sama sekali Ditambah dengan ngambil red bug Bakal diri keuntungan Untuk tim Unsini Betul banget Sementara di atas lawannya adalah Uranus Yang gak gampang untuk di take down Sehingga mendapatkan satu tarot aja Bakal susah gitu loh Bener banget Apalagi Uranus nya disana joget-joget Dia akan menghindari teamfight yang ada Masih ada Ocean ODT juga Hanya untuk membersihkan wave minion dengan cepat Tapi tidak akan ada turret yang ditumbangkan Kali ini Yes betul banget Dan ini masih mencoba mendapatkan uang dari link nya Well kalau gue ngerasa link Mungkin menit 4 menit 5 baru bisa teamfight Tapi kali ini power of nature Dan juga wajah sudah digunakan Ke arah seorang Siapa itu kufra? Masih tahan terlebih dahulu Udah level 6 juga Daripada seorang karinya Razer Bakal mengamankan farmingan dengan sangat-sangat cepatan Padahal ini kontes sama sekali Ada rotasi Top lane Akan ada rotasi lagi 4 hero di top lane Tapi kali ini yang bertukar adalah seorang cow nya Kali ini tadi juga ke bawah Oh no Mereka gak ngambil poin kill Mereka ambil turret Satu persatu Bakal di jebolin Belum ada first blood Di menit yang kedua menuju menit ketiga kali ini Power of nature keluar Ditambah dengan tadi Red buff efeknya Benzel banget Dan sementara kali ini Link nya Mulai kebingungan Dia mau kemana Dan juga harus mendapatkan buff Biru Paling gak itu dia Link berhasil di takedown Berkat bantuan Chow Dan juga ada grog tadi Tapi sayangnya Chow berhasil dipanis Dengan adanya rockwave dari Kadita Sementara dari sisi lain Buff nya untungnya gak diambil Sama temen-temen dari Unsri Sehingga Link masih bisa mendapatkan buff biru Dan ini penting banget Walau dia gak dapetin buff merah Paling gak buff birunya dia dapetin Tadi Dia war dengan TPS of Blade Yang gak punya buff biru Jadi dia gak bisa defense war Dengan mudah gitu Dengan mulus Dengan Dia ada yang bas juga Tapi kali ini Dua kali Di stun aja Taran revenge Di pop up Mungkin bakal ke arah depan sana Grog nya sendirian Terlalu melahap Damage yang terlalu besar juga Defense sword pun digunakan Mengusir Chow juga Dengan menggunakan Breath of the Ocean Tapi kali ini tuh Red di mid lane nya juga Ditumbangkan dengan kali Dengan cepatnya Objektif gameplay dari Unsri Datang jutku nedu Dapetin triple stun Enggak Stun nya bakal konek ke arah Satu hero saja Mana raw wave nya Belum ada Taran revenge keluar Ada link di depan sana Menahan di link damage saja Red buff nya juga gak ada Masih ada breath of the ocean Yang gak konek ke arah siapa-siapa Dan ini dia Mapping nya benar-benar dikuasai oleh Unsri Diambil oleh Valir Red buff nya Benar-benar gila banget sih Kalau tadi ada taran rage Gue rasa masih Masih bisa unggul Masalahnya juga Link nya terkena damage Lebih dulu Sehingga Menyebabkan dia harus Menahan diri Di area base Tembok base Sampai dia harus bikin Swift boots loh ini Link nya berarti Terancam banget Dari segi movement speed Walaupun dia bisa Finch ke arah tembok Betul banget Biasanya pengguna link Jarang menggunakan sepatu Tapi kali ini Wild charge kan Enggak ternyata Masih bisa kabur tentunya Karena pecah armor nya Yap Oh hampir saja diambil Masih bisa Finch ke arah belakang Defensive Coba untuk loncat-loncatan Ini gameplay dari Nuse Halo Itu ada Chow Ada Chow Hati-hati Hati-hati Ntar diselengkat Way of Dragon nya Kan boxing ball di depan Masih ada karim Wild charge Offensive Langsung disiring torrent Hilang Begitu saja di area jungle Betul sekali Dan ini masih belum ada impact Dari timah permain Bunda Dharma Gue ngerasa kayak Mereka mau game plan pun Juga susah gitu loh Yap Mesti tahan aja Kemana wild charge Dan bakar ada Wow gue bilang Begitu saja dari Kadita Dapetin 1 point kill Tanpa supply defensive Jutkunnya dia bakal keluar Tapi malah di barrier Harusnya bisa di duel Masih dapat Ke arah belakang Dapetin bakaran Ke arah 2 hero Sekali lagi Fire stack Bakal mengincar ke arah 3 Tapi kali ini Mencoba nomor tahan Ocean auditing nya juga Dibakar lagi Arta Iron Revenge keluar Tapi kayaknya hanya menahan Di link damage saja Tadi kalau gak ada barrier Harus itu bisa di way of dragon Ke arah belakang Gue setuju banget Tapi masalahnya Begitu ada barrier Langsung link nya kepisah Sama si cow nya Oh no Ini satu momen yang sangat krusial Dan Kalau ini jadi turning table nya Dari guna Dharma Belum sih Gue ngerasa Ini nyeselnya parah sih harusnya Ya Kalau nyesel Iya sih Kan kalah Itu bisa di way of dragon Masalah Masalahnya unggulnya jauh banget Gue ngerasa unggul hero nya Adalah karinya terlalu tajir saat ini Loh liat karinya Udah punya 4 item Endless Battle Hampir Endless Battle Iya Udah Dikit lagi sih Itu cuma tinggal 400 lagi Oh udah nyampe malah Udah 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 Dia gak ngamanin mininya dulu ya Gak ngamanin item lainnya dulu Mungkin kayak mana regen nya udah aman terlebih dahulu juga Tapi kali ini liat di depan sana yang terjebak Tapi bukan di ruang nostalgia High loss nya bakal tumbang Link nya mencoba dan menghindar Tapi damage nya terlalu tinggi Dari teman-teman Yes Xbox bakal diincar kali ini Sudah ada Grok dan juga Uranus Dari sisi belakang Tersandwich begitu saja Nggak bisa ngapa-ngapain Apakah langsung di loncatin Nggak Mereka akan Objektif selanjutnya Yaitu turtle yang Sangat-sangat free Didapakin oleh Kari Oh Tyrant Revenge keluar Tapi itu adalah Uranus Raw Wave nya Keluar Langsung tumbang Begitu saja Hilang di telan air Dari Kadita Dua kill yang dibuat oleh Kadita itu Sangat awesome banget Dan kali ini langsung Fizcar Red Tepok saja Dua update kali ini kalau kenal itu Magnus bak Magnus sekali ya Ini dia gameplay dari Nusus Lalu loncat-loncatan Dari bawah ke atas Dari atas ke bawah Dari kanan ke kiri Dari kiri ke kanan Kontak segi 3 R1 R2 R3 Eh bukan begitu dong Gak gitu Tapi kita liat link nya juga Masih berada di balik bus Gak mau keliatan Mulai pusing Ada Flameshot Kali ini siapa yang diambil Kau Oh Nice banget Portal 1 kali 24 jam Lapor security Itu bener-bener ngebales Satu buah barir yang Mistake nya gede banget di mid Mahal sih barusan Langsung diambil Untuk karya X-Block Kali ini berasa Tapi ini karinya makan banget sih Volf serius Dia pake purify Susah banget buat di takedown Langsung diincar di area belakang setengah Gak bisa Gak bisa Gak bakal bisa ada The Way of Dragon juga Yes Tapi kali ini harus lebih berhati-hati Mana teamfight nya Belum ada Mekat nya juga terlalu jauh Di area mid lane Sudah bakal diserang begitu saja Coba untuk ditahan terlebih dahulu Bapak biru Bapak biru Bapak biru Bapak biru Bahkan coba untuk ditahan terlebih dahulu Masih ada satu pergerakan Dari Breath of the Ocean Bapak birunya bakal diambil Sama kari dengan gampang Gak punya Bapak biru link nya kali ini Wachas Sudah keluar Tapi Ternyata yang diambil adalah Tarot lagi Objektif lagi Gak pernah untuk nafsu Ngekill kali ini Well bakal ditahan Kalo oleh Unseri 2 menitan padanya buff Ini bakal amat Tentunya Power of nature Ditahan terlebih dahulu Uranus bakal dipaksa Untuk punter power of neo Gak 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 Sementara dari bawah Chow nya coba ngambilin Red buff Yang berada di jungle musuh Masih ada Breath of the Ocean Ditahan terlebih dahulu Masih ada Jutku Nedu juga Gak bakal ada link Yang menggunakan buff nya Tarot revenge keluar Gak bakal ada pergerakan Ke arah gerok nya Wachas ofensif Di depan sana Tapi ke arah belakang Di Shadang Kaditanya Ada Kari juga yang Ngefollow update Dari The Wild Dari yang digunakan Dari seorang Chow nya Sementara kali ini Lord nya sudah berada Di area bawah Dan Kari nya segar Bugaru Saya akan melanjutkan Ke area Lord Karena bisa diambil Dengan muda Well Ternyata gak Dia mau buff biru Kalo misalnya Link nya mendeteksi Ada buff Ini bakal diambil Dan bisa menjadi Advantage untuk Link Saat ini Saat ini Tapi Link mau gak mau Ya harus sabar dulu sih Simak Link Minion Atau ambil jungle yang ada Nunggu Tanpa nya blue buff aja Susah banget Buat masuk ke belakang Tapi kalo penunggu Gua ngerasa dia juga Kalo lawan Kari Susah sih ya Atau mungkin memang Harusnya tadi Seperti yang Kabi bilang Lancelot Iya Lancelot sih lebih oke Sebenernya Tapi langsung Hilang Begitu saja Ingat Ini Kari Hero melemaskan Yang strong-strong ya Kalo untuk loncat Tapi harus mundur Terlebih dahulu Dikejar dengan Berfireball Masih bisa bertahan Masih ada energi Betul Namun Lordnya Di menit yang ke Sembilan Belum di end hand Bakal cepet banget Terutuh ditumbangkan Kecuali ada keajaiban Yang mengambil di depan sana Ada kurang datang Reset Resetnya Enggak Pro wave Tapi ternyata Terutuh di cancel Terutuh di cancel Terutuh di revest Masuk Terutuh di Ternyata Terutuh di Di amankan Sama grog Di arah belakang Tentunya grog Terutuh di Kincar Masih ada Pergerakan Masih ada pergerakan Linknya Dapat satu Masih ada Cyclone Eye Mengindar Begitu saja Devin Ford Yang ada Mega kill Di amankan Sama Kari Ternyata Di arah belakang Dikejar Begitu saja Masih ada Pergerakan Untuk Sekarang Belakang Langsung Mengindar Tapi Double kill Dengan Phantom Step Di amankan Sama Kari Hilang Satu persatu Dan seperti Ya game keempat Sudah Di depan mata Depan mata Tentunya Lordnya Sudah bakal datang Well Viz nya gagal Tapi dia Berhasil mendapatkan Valir Walaupun Begitu Kari nya Gajak-gajak Di depan Tapi kali ini Baru nya Sudah dipasang Tidak ada Lagi yang mengalahi Tidak Tidak bisa Glorious Pathway Cuma bisa Memberikan sedikit Efek slow Tapi Lihat Di sana Lordnya Segar Bukar Sekali Oke Masih mencoba Untuk melakukan Defense terlebih dahulu Dengan ukuran Highless Tapi hati-hati Penter Sengit banget Ada Revitalize Langsung hilang Gila Ripple Stunt Kombo 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 dengan Instant Tapi Masih ada W-mini Yang dapel Masih ada Pingin That's it Dua Satu Seperti kata Yanto 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 Lukas Yanto Lukas